Ya Aris dan Sila beberapa saat yang lalu ini sidang tahunan MPR RI telah selesai dilaksanakan dimana sebelumnya sidang ini dimulai sejak pukul 9 pagi tadi di gedung paripurna MPR DPR Jakarta Pusat. Dan dalam sidang tahunan kali ini Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan pidatonya selama 45 menit dimana dalam pidatonya ini Presiden menyampaikan bahwa di sisa masa kepemimpinannya di Indonesia ini ia akan fokus kepada pengembangan ekonomi yang berkeadilan yaitu pengembangan ekonomi yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia di seluruh pelosok Indonesia. Berikut adalah cuplikan dari pidato Presiden Joko Widodo. Pemiliki kekuasaan yang lebih besar dari lembaga dan jika itu bisa bekerja yang lebih baik bila saling menghidupkan, bila saling menghidupkan, bila saling menghidupkan, bila saling mengimbang dan saling melengkapi. Tidak ada satu lembaga negara yang memiliki kekuasaan absolut, memiliki kekuasaan yang lebih besar dari lembaga negara yang lain. Inilah berarti diri pengembangan di Indonesia dalam kemejuan. Inilah kekuasaan yang lebih besar dari lembaga negara yang lain. Ya, selain itu Presiden Joko Widodo juga menyampaikan, menegaskan bahwa tidak ada satupun lembaga negara yang memiliki kekuasaan absolut dibandingkan dengan lembaga negara lainnya. Selain itu juga tadi Tua MPR RI Zulkifli Hasan juga menyampaikan apresiasinya terhadap Presiden Joko Widodo atas keberhasilannya memimpin Indonesia yaitu terutama dalam bidang pengembangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi dan juga ketahanan negara. Dan selain ini, setelah ini Presiden juga akan menyampaikan pidatonya terkait keberdekaan Republik Indonesia ke-72 yang saat ini sedang berlangsung. Selanjutnya juga akan ada pidato terkait penyampaian RAPBN ke tahun 2018. Kembali ke Syila dan Aris.